Sejumlah tatung di kota Singkawang mendatangi Sekretariat Canggomi yang berada di Jalan Kalimantan, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang, Tengah. Kedatangan mereka karena menuntut hak yang berupa uang santunan sebesar 1 juta rupiah. Salah seorang tatung tampak mengamuk di depan kantor panitia tersebut. Salah satu tatung mengatakan mereka menaiki janji panitia yang menyatakan bahwa uang santunan dapat diambil satu hari setelah cara Canggomi usai. Selain itu mereka juga kesal karena uang santunan dimilai sedikit. Diperparah lagi dengan pembayarannya yang terlambat. Padahal menurut mereka sejumlah para tukang pikul tandu sudah meminta bayaran atau upah pikul kepada mereka. Sementara itu Wakil Sekretaris Panitia Capgomeh Andi Victorio mengatakan kedatangan sekelompok tatung tersebut hanya ingin meminta kejelasan dan hanya terjadi salah paham dan sudah bisa diatasi. Besok mungkin dimulai sekitar jam 10-11. Nanti ada mekanismenya supaya tidak terkonsentrasi di satu keempat. Kita nanti ada pembagian perwilayah. Waktu daftarkan pembagian wilayah, barat-barat, timur-timur, selatan-selatan. Nah ketika nanti pembagian santunan juga sama. Nah ini semua, tidak semua dapat santunan. Dalam arti seperti ini. Nah ini yang perlu kita lakukan. Lebih jauh Andi menambahkan untuk menghindari konsentrasi di suatu tempat, pihaknya akan melakukan pembagian uang santunan langsung ke daerah tatung masing-masing. Selain itu pihaknya juga akan minta bantuan dari pihak kepolisian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Singkawang, Mizar melaporkan untuk TheTanjungTulatTimes.com.